Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa wacana memasangkan ganjar dan Prabowo mungkin terjadi, namun akan repot secara teknis. Hal ini diungkapkan oleh Muzani pada Rabu Malam 27 September 2023. Mengapa repot secara teknis? Sebab ketum PDIP Megawati sudah mendeklarasikan ganjar sebagai baca pres. Begitu juga Prabowo sebagai ketum Gerindra juga sudah dideklarasikan sebagai baca pres. Selain PDIP, diketahui ganjar didukung sebagai baca pres oleh P3, Perindo, dan Hanura. Sedangkan Prabowo saat ini diusung sebagai baca pres Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM sendiri berisikan Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PBB, Gelora, dan Garuda. Namun keduanya, hingga sekarang belum mengumumkan siapakah baca wapresnya. Padahal, pendaftaran capres-cawapres ke KPU akan dibuka sementara lagi yakni pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Sementara itu, baca pres lain Anies Baswedan telah mendeklarasikan ketum PKB Mohaimin sebagai cawapresnya. Adapun kemunculan wacana duet Prabowo-Ganjar disebabkan karena munculnya isu Pilpres 2024 hanya ada dua poros. Ketua DPP-PDIP Puan pun menilai tak menutup kemungkinan bahwa Prabowo-Ganjar akan bersatu. Sebab, Prabowo dan ketum PDIP Megawati sempat bertemu pada Senin 25 September lalu dalam acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi. Hmm, kira-kira Prabowo dan Ganjar nantinya bakal berpasangan di Pilpres 2024 gak ya sahabatkompas.com? Terima kasih telah menonton!